Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Samsung Galaxy A01 handphone ini mengalami kasus lupa akun Google atau terkunci FRP-nya kita akan mencoba untuk bypass akun Google pada handphone ini namun sebelumnya kita bisa bongkar dulu casing belakang dan penutup mesinnya karena untuk proses bypass akun Google-nya kita membutuhkan test point dan nanti kita membutuhkan pin set juga untuk menghubungkan dua titik test point agar handphone ini bisa masuk ke EDL Mode atau Qualcomm HSUSB KID Loader 9008 oke sekarang bisa kita matikan dulu handphonenya kemudian untuk melakukan proses test point kita bisa lepaskan juga soket baterainya sejenak cukup kita congkel saja pakai kuku kemudian kalau sudah terlepas kita pasang lagi soket baterainya selanjutnya tinggal kita hubungkan dua titik test point menggunakan pin set untuk titik test point-nya adalah dua titik yang aku tunjuk menggunakan mata pin set ini untuk masuk ke EDL Mode kita hubungkan dua titik test point kemudian sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka handphone otomatis akan masuk ke EDL Mode kemudian kita siapkan juga kabel data yang bagus langsung saja kita colokkan kabel datanya ke komputer dan kita menuju ke tampilan Windows kita dulu untuk kita siapkan toolnya ada tiga file yang kita gunakan yang pertama kita install adalah drivernya yaitu Qualcomm Driver Installer langsung saja kita double klik-double klik saja kemudian install installer actionnya dan kita tunggu sampai muncul tampilan installernya seperti ini kita pilih yang atas WBAN DHCP kemudian next kemudian next lagi I accept kemudian next lagi kemudian install dan kita tunggu sampai proses installing driver Qualcomm-nya selesai kemudian untuk semua tool yang kita gunakan semua file yang kita gunakan gratis teman-teman bisa mendownloadnya untuk linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke sekarang untuk Qualcomm Driver-nya sudah kita install selanjutnya kita jalankan tool yaitu Samsung QC FRP iris IDL bisa kita ekstrak saja langsung klik kanan ekstrak disini dan untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kalau sudah kita ketikkan passwordnya bisa kita klik OK dan kita tunggu sampai terekstrak muncul sebuah folder bisa kita buka foldernya kemudian di dalamnya ada file dengan nama Samsung FRP IDL Tool Exe bisa kita double klik file ini sampai toolnya berjalan ini dia tampilan toolnya cukup simple ukurannya kecil saja selanjutnya sudah kita siapkan juga proc file dengan ekstensi mbn ini dia filenya jadi file proc emmc firehost8937ddrmbn ini akan kita inputkan ke toolnya dengan cara kita pilih menu select mbn file kita klik saja menu select mbn file pada toolnya kemudian kita arahkan di mana tadi kita menyimpan file mbnnya kebetulan tadi aku taruh di desktop di folder bahan dan ini dia file proc emmc firehost mbnnya kita pilih file ini kemudian kita pilih open sampai filenya ter input pada kolom select mbn file di toolnya selanjutnya kita langsung saja melakukan test point pada Samsung Galaxy A01 nya untuk masuk ke IDL mode tapi sebelumnya kita siapkan juga device manager langsung saja kita jalankan pada Windows kita langsung kita buka device manager untuk mengetahui jika handphone nanti sudah masuk ke IDL mode 9008 oke kita tes point dulu handphonenya silahkan siapkan handphonenya kemudian siapkan pinset juga untuk melakukan test point tanpa kabel data kita bisa lepaskan sejenak soket baterainya kemudian pasang lagi jadi soket baterai terhubung ke mesin kemudian kita hubungkan dua titik test point sambil menghubungkan dua titik test point tinggal kita tekan saja tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka handphone akan otomatis masuk ke IDL mode sekarang kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data letakkan saja handphonenya biar tidak goyang kemudian colokkan kabel data ke handphonenya dan perhatikan pada device manager muncul port com LPT kemudian di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada com sekian untuk angka di belakang com tidak harus sama dengan video ini bisa berapapun angka yang muncul selanjutnya kita menuju ke toolnya lagi di kolom yang atas kita pilih menu scan port dan pastikan sudah muncul com yang sama dengan yang muncul pada device manager kebetulan terbaca sebagai com 4 jadi kita pilih saja com 4 pada toolnya kalau sudah sama langsung kita eksekusi kita bisa pilih menu start remove frp pada toolnya dan kita tunggu sampai proses bypass akun google nya selesai akan muncul layar cmd kita tunggu sebentar sampai layarnya menghilang dan sekarang ada keterangan seperti ini prosesnya sudah done atau sudah selesai sudah berhasil tinggal kita lihat hasilnya saja kita kembali dulu ke tampilan handphonenya sebelum kita nyalakan handphone ini silahkan lepaskan dulu kabel datanya kemudian lepaskan sejenak soket baterainya agar handphone bisa keluar dari ideal mode 9008 kemudian pasang lagi soket baterainya dan tekan tombol power sampai handphone ini bergetar atau menyala kemudian muncul logo samsung di layarnya bisa kita letakkan dulu handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai setelah selesai proses loadingnya tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu ikuti saja langkahnya untuk bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja kemudian untuk handphone yang aku bypass ini posisinya masih terhubung ke jaringan internet via wifi tidak perlu kita putuskan wifi nya langsung saja kita pilih menu berikutnya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk melanjutkan setup ke menu atau ke halaman berikutnya salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kemudian setelah halaman loading tunggu sebentar ini jika handphone masih terkunci akun google maka kita akan dihadapkan dengan halaman verifikasi akun anda seperti di awal video tadi namun ketika handphone ini sudah kita bypass maka sudah tidak ada lagi halaman verifikasi akun anda sekarang menjadi halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita loginkan akun googlenya sekarang langkah kita saat ini adalah fokus setup handphone ini sampai ke tampilan menu layanan google bisa kita pilih setuju saja kemudian lindungi ponsel anda kita pilih lewati saja kemudian tinjau aplikasi tambahan kita pilih ok saja sedikit sentuhan akhir proses ini mungkin perlu beberapa menit jadi pada saat kita melakukan setup pada handphone samsung memang kita akan dihadapkan dengan tampilan-tampilan loading yang lumayan lama dan sering maka kita sabar saja kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kemudian setelah loading selesai bisa kita lanjutkan lagi setupnya sampai ke tampilan menu untuk Samsung akun bisa kita lewati juga tidak perlu kita loginkan kemudian sudah selesai kita tunggu masih ada halaman terakhir biasanya dan untuk halaman terakhir ini atau halaman temukan dan pasang aplikasi hebat bisa kita lewati saja pilih nanti di pojok kanan atas kemudian keluar dari proses kita pilih ya selanjutnya handphone akan langsung masuk ke tampilan menu seperti ini akun google sudah berhasil kita bypass kita bisa membuat lagi akun google menggunakan aplikasi google playstore dan ini adalah Samsung Galaxy A01 dengan versi keamanan terbaru sudah berhasil kita bypass akun googlenya terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya